Halo warganet, ada banyak alasan mengapa anak-anak muda sangat mengidolakan Raditya Oloan sebagai seorang pendeta sekaligus motivator. Perjalanan Raditya dari masa kelam hingga menjadi seorang pendeta kerap menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Pria kelahiran 7 Desember 1984 ini mengawali karirnya sebagai seorang DJ dan anak band. Saat itu, hidupnya dipenuhi dengan hal-hal negatif dari mulai narkoba hingga seks bebas. Iya, masa kelam. Tak ingin menutupi masa kelamnya Raditya Oloan, belak-belakan mengaku pernah menggunakan ganja, sabu, hingga menjadi seorang pengedar. Kenakalannya ini dimulai sejak ia masih duduk di bangku SMP, Raditya pun pernah dipenjara saat duduk di bangku kuliah. Pergaulan bebas yang kelam menuntun Raditya hingga titik di mana Joanna Alexandra hamil di luar nikah. Iya, nasihat ayah mengubah pandangan Raditya. Sejak awal, Raditya dan Joanna sempat berencana menggugurkan kandungan anak pertama mereka. Namun keduanya akhirnya memilih bertanggung jawab dan menikah pada 16 Juni 2007. Salah satu hal yang membuat Raditya mengubah jalan hidupnya adalah nasihat dari ayahnya. Waktu mereka hamil di luar nikah, bapak saya bilang ke Raditya, Dit, apapun pilihan kamu, kalau kamu mau gugurin, papa yang tanggung dosanya. Itu banyak nampar Raditya sih. Kata Andrew Panggabean, kakak Raditya Oloan. Pesan dari ayahnya ini mengubah pandangan Raditya terhadap kehidupannya saat itu. Meski sempat terpukul, Raditya akhirnya bangkit menjadi sosok yang lebih dewasa. Dari nasihat itu, dia jadi orang yang menerima apa adanya. Dan dia suka mendengarkan orang. Dan dia selalu ada untuk orang-orang itu. Ujar Andrew Ya, pertobatan Raditya Oloan. Semakin dimantapkan dengan didirikannya Love Academy. Raditya menjadi pendeta di gereja muda untuk Indonesia. Sebagai seorang pendeta, Raditya dikenal sebagai seseorang yang memberikan motivasi tanpa harus menghakimi. Cara tersebut sangat efektif dan membuat Raditya mendapat tempat di hati orang-orang di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!